Saya komunikasi, sudah dilakukan dan dikembangkan. Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud Andika Perkasa menyatakan bahwa pihaknya sudah berkomunikasi dengan Tim Nasional Pemenangan Anies Muhaimin atau Tim Nas Amin untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024. Komunikasi informal sudah. Tim hukum pun sudah bertemu sebelum hari ini. Jadi menurut saya komunikasi sudah dilakukan dan masih akan terus dilanjutkan, sampai sejauh mana kita lihat saja, kata Andika di posko pemenangan TPN Tegu Umar, Jakarta, Rabu, 14 Februari 2024. Mantan Panglima TNI ini mengaku pihaknya masih mendalami berbagai dugaan kecurangan selama pemilu 2024. Jenderal Purnawirawan Bintang 4 itu-itu mengaku pihaknya akan mengumpulkan informasi agar mendapatkan bukti-bukti yang cukup kuat. Kami juga terus mengumpulkan semua yang bisa kami kumpulkan dari semua masyarakat Indonesia yang menemukan kelainan-kelainan, kita tidak menyebutkan dengan kata lain, tapi kelainan-kelainan yang tidak lazim, termasuk yang tengah berlangsung saat ini. Nah itu akan kami kumpulkan terus untuk memastikan bahwa kita punya list atau daftar yang cukup untuk nanti kita tindak lanjuti, kata Andika sebagaimana dikutip antara. Sebelumnya, Ketua Tim Hukum Timnas Amin Ari Yusuf Amir mengaku pihaknya menerima banyak laporan dugaan kecurangan pemilu 2024. Ari menilai masyarakat sudah paham situasi dan tahu langkah yang mesti dilakukan jika menemukan kecurangan di TPS. Dalam waktu dekat, Ari mengaku pihaknya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis kecurangan dari laporan yang diterimanya. Timnas Amin juga disebutnya bakal menindak lanjuti dugaan-dugaan kecurangan tersebut.